Hai selamat petang viewer sekarang ini saya berada di depan kantor pemerintah desa Paten Hai tampak gedung kantor pemerintah desa Paten ya gagah dan megah Oke saya akan jalan-jalan Hai viewer kepala desa Paten saya kenal baik Hai Mas Utarno dan ternyata beliau masih kerabat seorang seniman tradisional kawan saya yang ditinggal di Sewan di sebelah kantor pemerintah desa Paten ini ada basecamp banyak semen di sana ini kayaknya basecamp Halo selamat sore apa kabar sehat-sehat semuanya ya Oke ini proyek masih jalan proyek dam gitu ya Hai viewer tampak di sini ya ah wow ini apa kabar mas bro sehat-sehat Oh ini jadi basecampnya ya sini ya Oh ya berpun ah ngobrol-ngobrol sudah berapa persen yang progres apa dam itu per hari ini sudah 75% 75% ya tadi masih 25% kalau selesai itu target enggak untuk waktunya harus berapa kalau kita untuk target sudah diangkat deviasi positif 7% jadi dari target target kita sudah over 7% Nah itu untuk rugas semoga nanti sampai akhir tetap bisa positif terus Oh ya yang saya ketahui ya kan ada dua dam yang dibangun ya yang di atas itu kalau yang di atas sudah berapa persen itu progresnya kalau dari kami kurang tahu Pak untuk berbeda-beda ya karena penawang menjawabnya gitu ya kalau untuk sabodam yang atas tuh proyeknya milik PT ARB sekalian bawah itu punya Mandiri Sakti KSO begitu ya jadi seperti itu ya terus kita ngobrol soal merapi kemarin itu kan terjadi hujan abu yang saya ketahui pagi terus eh tetap proyek tuh jalannya atau berhenti karena hujan abu itu kalau untuk proyek sendiri kita masih tetap ongoing karena kita dikejar program sama dikejar waktu juga berhubung waktu juga semakin menipis tetap untuk pekerjaan kita laksanakan proyek dam itu kan untuk Anu apa namanya membuat drainase ya semua pengairan untuk lahan-lahan penduduk kalau di estimasi itu itu berapa hektare yang nantinya terairi kira-kira kalau untuk proyek sabu sendiri tuh sebenarnya bukan untuk irigasi Pak jadi fungsi utama sabu itu untuk menahan debris Oh ya di situ lahar dingin dari menapi kalau untuk fungsi lain selain penahan debris kita alokasikan itu untuk fungsi pengairan iya itu fungsi kedua ya yaitu fungsi sampingan yang namanya memang kalau untuk masyarakat sini jadi fungsi utama ya ya kalau untuk lahan sendiri hampir nanti kita bisa capai target itu maksimal 700an hektare terhadapkan hektare waktu cukup luas untuk melalui anu ya alahan milik penduduk eh dan sabu itu itu kalau enggak salah kan teknologi Jepang kok sabudam itu ya bener-bener seluruh adaptasi dari dari Jepang bahasa sabu sendirian artinya saat tanah bu itu penahan ya jadi nahan tanah ya dan kebetulan saya kenal ahlinya ya dari Jepang itu namanya Bapak Tomio Yurusumi ya dari Jepang itu tahun sekitar tahun 92 atau berapa itu waktu garap dam itu sempat beliau saya lukis ya karena saya ini juga sebetulnya pelukis Mas saya senang lukis lah gitu-gitu ini berarti sudah anu of untuk kerjanya sore ini ya kalau untuk sore ini sebagian untuk kalah berat kita off dulu kalau untuk pekerjaan penasaran kita masih lebih lanjut nanti sampai mungkin bisa karena mengingat ini malam Sabtu usuruh jadi kita menghargai kearifan lokal untuk menjaga ya menjaga kearifan lokal itu tadi mungkin nanti nggak sampai over pagi ya jadi menjaga harmoni dengan alam itu penting ya oke Mas saya kesini bagi-bagi dungo itu ya semoga apa yang bekerja ngarap dam itu semuanya sehat ya karena sehat itu penting ya dan untuk sehat kan harus diupayakan bagaimana kita harus sehat ya jaga imun itu tuh itu sehat harus diperjuangkan dan sebagaimana apa untuk bahagia itu juga perlu diperjuangkan ya semoga nanti apa saya mendoakan kelar ya apa proyeknya ya Iya kalau boleh diperkenalkan ini yang ini masih apa ini maaf namanya masih apa tinggal di mana klaten Oh di klaten Oh sama dengan dengan juga klaten ya kalau tinggal di Jogja Oh di Jogja tapi asli dari klaten terus yang itu boleh memperkenalkan ya nama ilmu 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 ini namanya sangat eksplosik ini saya juga punya nama teman ya bukan berada namanya juga Pak ilmu itu oke semuanya saja ya kerja di niat ibadah supaya barokah ya kerja dengan senang dengan ikhlas ya Oke viewer ini saya baru saja nge-vlog di basket jalan dulu Pak oke Selamat malam. Oke, sekali lagi itu saja liputan singkat dari Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Salam dari Mbah Gemblung.